Rustam Hutajulu berhasil merebut gelar juara interim di kelas Traway saat mengalahkan Lalu Sofian dengan TKO lempar handuk setelah ronde keempat. Rustam Hutajulu memang terlihat overpower saat menghadapi Lalu Sofian. Hutajulu mampu mendominasi sepanjang pertarungan, bahkan ketika pertarungan terjadi di ground yang merupakan spesialisasi Lalu Sofian. Dominasi total itu membuat hasil akhir bisa ditebak meskipun lagu berjalan lima ronde. Namun Stamina Lalu Sofian yang terlihat menurun drastis tidak sanggup melanjutkan pertarungan pada ronde kelima. Lalu Sofian lempar handuk, dan itu dia secara dominan, luar biasa sekali, luar biasa Rustam. Keberhasilan Rustam menjadi juara interim rupanya mendapat pujian dari Billy Pasulatan. Billy memuji perkembangan pertarung berjuluk Black Dragon tersebut. Dikutip dari One Pride Net, Billy Pasulatan mengatakan, Yang pertama-tama saya ucapkan banyak selamat buat juara interim kita Rustam Hutajulu yang sudah berhasil memenangkan pertandingan kali ini. Saya melihat Rustam ini permainannya cukup bagus. Dari segi striking maupun ground, dia cukup lumayan mendominasi lawannya. Dan dia juga sudah banyak belajar dari kesalahan-kesalahan yang lalu, termasuk saat bertanding dengan saya. Dia sudah mulai berkembang, ungkap Billy Pasulatan. Sementara itu, Rustam Hutajulu mendoakan yang terbaik untuk Billy di rotu UFC, dan menginginkan rematch dengan Billy Pasulatan terjadi di promosi UFC. Menurut teman-teman, dapatkah Billy Pasulatan memenangkan kontrak UFC? Berikan prediksi kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!